Sebanyak 470 ribu peserta pemegang kartu jam kesemas di Kabupaten Majalengka akan diimigrasikan ke Kartu Indonesia Sehat atau KIS oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sesuai program pemerintah pusat Nawacita. Sementara BPJS Kesehatan Kabupaten Majalengka Senin 5 Oktober di Gedung Pendopo Majalengka menyerahkan secara simbolis kepada 6 warga Majalengka yang memiliki kartu jam kesemas diimigrasikan ke Kartu Indonesia Sehat atau KIS oleh Bupati Majalengka Sutrisno. Di Jawa Barat, terdapat 14 juta pemegang kartu jam kesemas akan diimigrasikan ke Kartu Indonesia Sehat atau KIS pada tahun 2015 ini. Senang, senang saya dapat kartu Indonesia Sehat. Kekapan menjadi peserta kartu jam kesemas? Jam kesemas adalah setahun, kalau kurang lebih setahun. Jadi memang seiring dengan kebijakan pemerintah yang baru bahwa nama untuk program Indonesia Sehat ini adalah diberikan Kartu Indonesia Sehat. Tetapi sesungguhnya pelayanan yang diberikan adalah sama terutama yang tadi kita berikan melalui Bapak Bupati adalah peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Edward Ruspendi melaporkan untuk CTV Network.